Baik, cukup. Baik, selanjutnya adalah acara inti, yaitu diskusi dan evaluasi. Kepada Bapak Jenedin, kami persilahkan untuk menyampaikan kondisi jurulisasi saat ini dan untuk menjelaskan apa yang ingin didiskusikan dengan supervisor. Kata Bapak Jenedin, kami persilahkan. Semoga, Pak, diberikan untuk mungkin share screen dan kemudian kita berdiskusi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tadi lagi keordinasi dengan teman-teman di bagian kurnal. Baik, Pak. Terima kasih atas tempatannya. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa memang saya di sini baru tergabung dan memang saya diamanahkan untuk menjadi kepala LKPM sekaligus juga untuk mengendalikan bagian jurnal. Itu pun dengan publikasinya. Dan kebetulan saya memang belum secara detail memahami bagaimana proses publikasi dan bagaimana cara menerima dari autor ke submit. Baru sehingga editor menerima lain sebagi sampai terjadinya publikasi. Oke, Bapak. Saya akan tampilkan saja. Ini adalah artikel, maaf, jurnal OJS 2 kami yang pertama kali dibuka ataupun didiri pada tahun 2019 dan mengeluarkan isu itu di Oktober 2019. Oke. Dan ini adalah OJS 3 yang kami kemarin. Kebetulan di OJS 2 ini, Pak, menggunakan email yang berbeda, eh maaf, domain yang berbeda. Di OJS 2 itu menggunakan stik kesorong. Sedangkan di OJS 3 kami sudah perbaiki domain menggunakan stik kes Papua dengan tampilan OJS 3. Ya, ya. Jadi ini kemarin kami acak-acak sambil belajar dan ditemani oleh teman-teman. Saya juga belajar di YouTube secara otodidak, tapi untuk secara detailnya saya belum terlalu memahami. Ya, Pak. Ini, izin Pak, saya akan menampilkan. Ini adalah tampilan di OJS Home. Ya, ini ada beberapa artikel yang sudah di-review. Ya, yang dikirim ke tim review yang sudah di-submit oleh autor. Pagi. Ya, selamat pagi, Bu Miranda. Izin, Pak. Pak, kebetulan saya memang mengundang teman-teman, baik itu yang ekor editor, dan teman-teman editor. Mungkin Bapak bisa ya? Supaya mereka juga... Boleh, Pak. Boleh, Pak. ...mekanisme dari autor ke editor, editor ke reviewer, reviewer ke editor, baru ke copy editor. Sehingga masuk ke publikasi. Begitu ya, Pak. Izin, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak. Nah, ini, Pak, tampilan-tampilannya. Dan ini, Pak, ada 18 artikel yang kami kemarin coba kirim ke reviewer. Dan ini ada warna-warni. Warna-warni kemarin menunjukkan bahwa ini sudah lama ya, Pak ya. Orange ini sudah lama, tapi belum direspon oleh reviewer. Begitupun yang warna biru ini masih menunggu dari tim reviewer. Dan ini kemarin sudah di review oleh beberapa reviewer yang sudah menentukan tanggal di sini, Pak. Ya, oleh dari dan down. Ya, itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Bapak selaku di tim RCI. Kepada Bapak di selatan. Sudah selesai, kata ya, Mas Awang. Oke, masuk suara. Oke, langsung aja, Mas Awang, ini? Ya, langsung, saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pengelola dari Stikas Sorong ya, Pak ya? Yang Mbak Ibu Miranda ya? Oke, saya sudah melihat. Yang ada di web supervisi itu yang dimasukkan, yang sudah baru, Pak ya? Yang OTS Stikas Papua berarti, Pak ya? Iya. Nah, yang itu. Jadi, mungkin di sini maksud Bapak dan Ibu pengelola ingin memindahkan jurnal dari Stikas Sorong ini ke Stikas Papua. Bukan begitu, Pak? Iya, begitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu di sini tidak usah menginstall OTS 3 dulu di domain yang baru. Kita bisa memindahkan file yang lama di server atau di hosting domain Stikas Sorong ini ke domain OJ, eh Pak, Stikas Papua, Pak. Itu ada beberapa langkahnya, Pak. Dan Ibu juga ya. Data yang ada di Stikas Sorong ini akan tetap ada ketika dipindahkan ke Stikas Papua. Begitu, Pak. Nah, untuk langkah-langkahnya, mau tidak mau, kita harus berbarangan dengan tim pengelola jaringan atau IT di pihak sana, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu mem-backup semua data jurnal yang ada di Stikas Sorong.ac.id. Nah, begitu. Jadi nanti langkahnya bisa saja. Kita di-upgrade dulu di Stikas Sorong. Setelah itu kita pindahkan ke Stikas Papua. Begitu, Pak. Maaf, sebentar. Lanjut lagi, Pak, ya. Barusan sampai dengan upgrade OJS. Jadi langkahnya bisa saja kita backup data dari Stikas Sorong ini, kemudian upgrade-nya di apa namanya, link atau domain Stikas Papua. Begitu, Pak. Ya. Nah, dengan catatan ya data di sini tetap aman di OJS 2. Ada. Dan di OJS 3 nanti tetap masih ada datanya, Pak. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di Stikas Sorong ini ada berapa jurnal yang di-install, Pak? Satu saja. Satu, Pak. Satu saja, berarti ya. Oh, itu mudah kalau satu, Pak. Iya, Pak. Tidak terlalu, apa namanya, berat dan lama, gitu, kan? Oh, iya, Pak. Nah, kemudian di sini, yang perlu di ini juga, mungkin nanti akan ada, apa namanya, ya, ilmu baru ketika misalkan sudah terbiasa OJS 2. Nah, di OJS 3 akan sedikit berbeda, Pak. Tampilannya berbeda, kan, ya? Kebetulan kalau yang saya lihat, di OJS yang terinstall di Stikas Papua ini, ini OJS 3 paling terbaru, Pak, ya? 33.08, Pak, ya? Iya, 33.08. Nah, betul. Nah, itu masih sangat baru, gitu, kan? Dan mungkin beberapa bug atau isu, bukan isu, apa namanya, ya, bug, lah. Tapi kalau di trouble itu sebetulnya isu masalah yang ada di OJS, belum terlalu banyak tahu, gitu, kan, ya? Nah, mungkin kalau misalkan ada trouble, ya itu cukup, apa namanya, perlu browsingnya cukup dalam, Pak. Mencari-cari juga ada trouble. Nah, kalau saran saya, saat ini, ya, sejauh ini masih stable atau aman, ya, tadi di 33.05 juga udah bagus, betulnya, Pak. Tapi tidak ada salahnya kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memakai 33.08, itu apa-apa. Begitu, Pak. Nah, kemudian, yang ini, yang Stikas Papua ini, kalau saran saya, ini ditutup dulu, Pak, ya. Jadi nggak diaktifin dulu, gitu, kan. Kita pindahkan yang dari Stikas Sorong ke Stikas Papua. Begitu, Pak. Langkahnya. Ada tim IT-nya di sini, Pak? Tim IT, ada, Pak, tapi saya belum kontak dulu, Pak, ya. itu, Pak, ya. Atau misalnya Bapak punya akun Cepanel-nya mungkin dikasih? Serpernya, akun serpernya, Pak? Tidak. Nggak, belum dikasih, Pak. Saya cuma dikasih admin saja, Pak. Admin. Jurnalnya aja, Pak, ya? Iya, Pak. Barangkali gitu. Maksudnya hari ini tuh mau langsung diksekusi, gitu, Pak, ya. Dipindahkan. Nah, gitu maksudnya, Pak. Langsung di migrasi, gitu, kan, ya. Jadi perlu akun kedua domain tersebut, Pak. akun serper Stikes Papua dan juga akun serper Stikes Sorong. Oke. Begitu, Pak. Izin, Pak, ya. Saya hubungi dulu, Pak, ya. Iya, boleh, Pak. Kita bergabung, Pak, ya. Mungkin dari Bapak-Ibu yang lain dari Stikes Papua ada yang mau ditanyakan dulu sambil menunggu. Diskusi apapun, boleh. Bapak dan Ibu. Bu Miranda, kemudian ada Bu Irawati ini, ya? Iya, izin, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Miranda. Selamat pagi, Pak Riki. Izin bertanya. Kan waktu saya mau login, mau submit jurnal saya di OCS yang lama, ya. Di Stikes Sorong. Tidak bisa masuk, Pak. Email dan passwordnya tetap salah. Begitu pun dengan dosen-dosen yang lain, itu kenapa, ya, Pak? Tidak bisa masuk? Iya, tidak bisa masuk. Oke, jadi gini, Bapak dan Ibu. Nah, di OCS 2 ataupun di OCS 3 itu ada settingan login session. Nah, ketika misalkan menggunakan jaringan seluler di beberapa pengaturan server, itu menolak, Bapak-Ibu, untuk login. Ya, walaupun passwordnya benar, ya. Tapi kita tidak bisa masuk. Nah, itu ada pengaturannya di server-nya, Bapak-Ibu. Kita cek nanti bareng-bareng, Bapak-Ibu, ya. Setelah ada akunnya. Baik. 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 Terima kasih. Ada lagi yang lain? Untuk langkah-langkah upgrade jurnalnya, sudah saya kemarin masih belum seminggu ya, hari Selasa kemarin, saya sudah bikin sedikit tutorialnya di YouTube, Bapak-Ibu. Bisa dicek saja. Upgrade OCS 2 ke OCS 3. Sudah ada langkah-langkahnya di sana. Nah. Terima kasih. Ijin, Pak. Kami lagi menghubungi beliau karena masih menunggu karena tidak aktif. Jadi kami menghubungi secara lupa ya. Boleh, Pak. Ini boleh saya sambil share screen ini, Pak. Sambil menunggu. Saya coba share screen. Ini terkait supervisinya saja, Pak. Saya coba bahas, Pak. yang ini kan ya, Jurnal Inovasi Kesehatan. Penamaan jurnal. Penamaan jurnal ini, ini masih umum, Bapak-Ibu ya. Inovasi Kesehatan. Gitu kan ya. Jadi ini masih umum. Kemudian, tidak apa-apa. nilainya, kalau ini, ada kesehatannya, inovasinya, ya cukup lah. Kalau nggak salah itu, kalau yang lama, Pak ya. Ini masih yang lama. Itu dua poinnya. Kemudian, kalau penerbit, perguruan tinggi, Pak ya. Perguruan tinggi. Nah, kemudian, penyuntingan manajemen jurnal. Kalau saya lihat tadi, sudah berjalan cukup baik. menggunakan OJS, mulai dari submit, kemudian, assign ke reviewer, editor, cukup baik. Nah, untuk obsesan si artikel ini, perlu, apa namanya, dibaca lebih dalam, mungkin, Pak ya. Ininya OJS ya. Nah, yang ini, ini harus dibaca, satu per satu. Cuma kita coba lihat dulu, Pak ya. Contohnya, ini harus login kayaknya, untuk lihat, R-ship ya, Pak ya. Betul, Pak. Perlu login dulu ini, Pak. Nggak di open, Pak. Ini bisa dicari seperti ini, sih. Nah, ketahuan ini kan, Pak ya. Disini, misalkan. Oh, ya. Ini satu terbitan, empat artikel, Pak. Nah, untuk satu terbitan itu, minimal, lima artikel, Bapak-Ibu ya. Untuk satu terbitan. Iya, Pak. Kemudian, di sini juga, barusan ketika volume, apa namanya, volume satu, nomor satu, halaman ini mulai dari satu. Volume satu, nomor dua, itu melanjutkan nomor halaman, dari akhir volume satu sebelumnya, Pak. Volume satu, nomor satu sebelumnya. Iya, Pak. Betul. Nah, ini kan yang volume satu, nomor dua. Kalau saya lihat, di sini, kita bila kontennya, dari halaman satu lagi, Pak. Ini dia. Volume, volume izin, Pak. Volume satu, nomor dua. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Yang ini, Pak. Bisa perbaiki, Pak, karena ini masih, yang lama ini, Pak. Yang lama ini, ya? Iya, Pak. Yang lama, kalau yang baru tadi, saya sudah perbaiki, Pak, yang ODS juga. Oh, iya, betul, Pak. Ini yang 1-1 Oktober, kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak, ya? Pokoknya, 1 terbitan itu, minimal 5, Pak, ya? Aturan baru juga sama, masih 5 minimal. Selamat datang. Ini ada Bapak. Tinggal datang barusan, Pak, ya? Pak siapa ini? Pak siapa ini? Bapak Pebri, ya? Sampai datang, Pak Pebri. Oke, saya lakukan kembali. Yang pertama itu, nah, untuk suatu artikel, kita lihat aja di sini contohnya. ini sudah cukup bagus. Ini masih yang lama, berarti ya? Nanti kita dipindah, ini harus diganti juga mungkin, ya? Tapi sudah terlanjur, tidak apa-apa. untuk hyperlink-nya. Tidak apa-apa. Oke, ini Melian. Oh, ini, Kak, itu maksudnya corresponding author, Pak? Betul, Pak. Kodenya itu author. Permisi tanya, boleh? Boleh, Pak Pebri? Silahkan, Pak. Umpamanya, kan kita mau pindah ini. Betul, Pak. Apakah kita baru, semua jurnalnya yang, atau yang dipublish itu baru, atau dengan persyaratan kita harus memasukkan yang lama lagi, dimasukkan lagi, baru dia bisa dilanjutkan, atau bagaimana? Kita melanjutkan saja, Pak. Oh, melanjutkan saja. Melanjutkan saja. Jadi, data yang ada di stikas Sorong ini, kita pindahkan ke stikas Papua. Begitu, Pak. Oh, ya? Ya, jadi, nanti, mungkin ya akan, jika sudah terindeks Garuda, kemudian misalkan sudah Sinta, itu harus konfirmasi ke Sinta dan Garuda. Kalau kita pindah domain, itu, Pak, ya? Nah, begitu pun, jika stikas ini sudah punya DOI, Pak, nah, ini kebetulan sudah punya belum, Pak, ya? Belum, ya? Oh, belum, ya? Nah, jadi, Masih beruntung, Pak. Karena kalau sudah punya DOI, kemudian pindah domain, itu perlu kita mengirim email ke pihak CrossRap. Nah, jika RJI, mungkin bisa dibantu oleh RJI, sampaikan ke CrossRap nanti gitu, Pak. Bapak-Ibu. Nah, jika belum, ya beruntunglah, Bapak-Ibu, ya? Jadi, tidak akan dipindah. Setelah rapih, nih, mulai dari volume 1, sampai dengan volume 2 tahun 2021, mungkin nanti dirapihkan dulu, metadatanya sudah rapih, baru ajukan DOI. Gitu. Kita daftarkan ke Garuda, kemudian nanti ajukan ke Sinta Arjuna tahun depan, gitu, Bapak-Ibu. Ya. Sudah itu. Jadi, melanjutkan aja, Bapak-Ibu, ya? Boleh. Nginstal baru lagi tadi, Pak. Saya sudah sampaikan di awal. Tidak perlu nginstal baru lagi yang ini, ya? Iya. Ini tidak usah. Oh, gitu, ya? Ya, kita pindahkan aja. Pak Refgi, saya tanya lagi. Boleh, Pak? Kita bisa revisi, enggak? Menyangkut dia punya cover. Cover apa, Pak? Covernya yang untuk jurnal yang baru ini. Kan yang lama itu kan saya rasa tidak bagus, sih. tapi mungkin lebih kayak gini lebih modern, gitu. Boleh, Pak? Boleh ganti cover ini, Pak? Cover ini? Iya, cover ini. Boleh, boleh ganti, Pak? Ini bebas, ini, Pak. Jurnal inovasi itu kan kayak kurang bagus. Iya. Boleh, Pak? Boleh diganti, disesuaikan saja, Pak. Boleh. Sama-sama. Nah, di cover ini sudah bagus juga. Ini sebenarnya, Pak, ya? Mengandung apa? Mengandung informasi EISSN, kan? Ini sudah cukup bagus sebenarnya, Pak. Cuma desainnya mungkin ya kurang, gitu, Pak. Iya. Tapi dalam cover itu harus mencantumkan apa nama jurnal EISSN-nya kemudian publisher dan EISSN, gitu, Pak. Oh, iya. Gitu saja. Baik, Pak Ijin, Pak Rizki. Kebetulan ada Pak Muhammad Aldi selaku IT di kampus, Pak. Kita bergabung, Pak Ijin, Pak. Pak Rizki, Pak. Pak Rizki, Pak. Selamat bergabung. Selamat pagi, Pak Muhammad Rivaldi, ya? Iya, selamat. Betul, Pak. Iya. Jadi, rencananya pagi ini mungkin akan langsung diksekusi. Begitu, Pak, ya? Iya. Kita migrasikan ke domain yang baru, yaitu Stikas Papua. Betul, Pak Ibu, ya? Betul. Nah, mungkin Bapak Rivaldi bisa share-in atau praktiknya saya atau Pak Rivaldi, ya? Saya mengarahkan. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Mau share-in apa, Pak? Maksudnya? Jadi, gini, Pak. Saya minta untuk nge-backup dulu data yang ada di Stikas Sorong. Data jurnalnya, data file jurnalnya yang di server, pun database jurnalnya untuk kita coba pindahkan ke domain yang baru, begitu, Pak. Nah, ini, Pak, masalahnya satu untuk yang server yang lama, yang Stikas Sorong, domain Stikas Sorong, itu saya sudah tidak punya akses, Pak, karena password-nya kurang tahu ganti atau gimana sampai saya sudah tidak bisa masuk untuk ke server yang Stikas Sorong. Oke. Jadi, ini tidak tahu server yang kelolanya siapa, Pak? Ya, gitu, Pak. Jadi, sudah tidak bisa, saya sudah tidak bisa akses, Pak, server-nya. Yang sebelumnya siapa, Pak, yang mengelola ini, Pak? Sebelumnya itu pernah saya dapat, saya bisa, maksudnya bisa akses, masuk, tapi juga sudah tidak bisa masuk, Pak. Saya juga kurang tahu kenapa. Saya sudah hubungi yang sebelumnya juga. Mereka bilang, masih pakai password yang sama untuk Cpanel-nya, tapi sama saja, tetap saya tidak bisa masuk. Saya coba hubungi untuk pihak Miaga Hoster sebagai yang apa, penyediaannya. Mereka, saya kan tidak masuk, tidak punya akun untuk Miaga Hoster masuk Cpanel-nya, jadi tidak bisa, mereka tidak bisa bantu. Oke. Saya punya akun untuk Cpanel. Ya, sebenarnya, Pak, itu bisa kita coba, Pak, untuk minta akun itu, kita melalui surat, Pak, dari stikas ini, Pak, menerangkan bahwa domain ini, milik ini, ditandatangani oleh rektor yang, bukan rektor, bukan rektor, boleh siapapun lah, pejabat di sana, menjelaskan bahwa untuk login ke server itu ada kendala. Karena misalkan pengurus yang lama pergi atau meninggal atau apa, alasannya, Pak, mungkin kalau dikasih set pengantar begitu, pihak hosting akan memberikan, Pak. Gitu, saya cek dulu, Pak, ya. Akun yang lamanya mungkin bisa di-share dulu, Pak, saya coba, Pak. Akun chip panelnya, Pak. Sintai saya cek dulu. Maaf, si kesorong saya sudah tidak tersedia. Ya udah, ada yang pakai dia. bisa juga ada muncul email di sini, ya nih. Jadi kita bisa reset menggunakan email yang terdaftar di sini biasanya, Bapak-Ibu. Ini Gauster didaftarkan tahun 2014, Bapak-Ibu ya. ini Yogyakarta nih kantornya, Niagara Hoster. Jadi mungkin begitu, Pak. Kita coba berkirim email ke Niagara Hoster menyampaikan bahwa akun untuk domain stik kesorong ini, kita tidak bisa akses karena alasan tertentu, misalkan apa, ditanah tangani oleh pejabat yang berwenang di sana. Begitu mungkin, Pak. Baik, Pak. Nanti coba saya berkirim email ke Niagara Hoster. Ya. Berarti untuk sementara belum bisa diakses, Pak. Untuk yang terkirim kesorong, Pak. C-Panel. Ini udah bisa masuk ya, Pak. Dua dikasih, tapi nggak bisa masuk gitu, Pak. Kalau akun ke Niagara Hoster-nya masuk, Pak. Saya nggak punya akun di ke Niagara Hoster, Pak. Untuk yang C-Panel yang stik kesorong. Sebelumnya nggak dikasih juga dari pengolah yang lama. Jadi hanya dikasih akun C-Panel yang langsung ke sini. Berarti nanti kalau misalnya ada apa-apa susah ya. Kalau ngomongnya itu. Nah, itu dia. Makanya itu saya hubungi untuk yang akun customer support di Niagara Hoster agak susah karena tidak bisa masuk login, Pak. Iya, Pak. Atau mungkin ada ini, Pak. Apa namanya? Saya boleh pinjam akun login ini, Pak. Yang apa namanya? Stik kesorong ini, Pak. Login OJS. C-Panelnya OJS? Iya, Pak. Kalau OJS juga. Nggak, ini OJS-nya ada siapa, Pak. Saya lihat dulu, Pak. Dalamannya sebentar. Oke, ada alternatif lain. Gini, kita coba. Jadi, kita install OJS yang ini dulu yang sama nih. Kita coba install yang OJS. Ini OJS-nya versi berapa ya? Ini sebelumnya OJS berapa, Pak? Eh, saya bentar lupa. Ini cek dulu. Oh, ini 2483 ya? Nah, jadi kita coba kalau misalkan nggak ada akun si server yang lama. Nah, kita coba caranya itu. Kita install dulu OJS yang sama. Versinya di server stik kes Papua. Nah, kita coba istilahnya itu import export XML-nya, Pak. Jadi, ya mau tidak mau jadi Bapak kalau misalkan migrasi kan jadi ini tampilannya sudah sama bisa seperti ini, Pak ya. OJS-nya. Nah, kalau kita migrasi kalau kita cara yang kedua ini Bapak dan Ibu perlu setting beberapa bagian lagi. Input lagi ini misalkan nih. Apa namanya? disini belum ada sidebar-nya ya? Berarti aman lah. Berapa settingan lagi gitu? Pak Ripaldi. Halo. Bisa masuk lagi, Pak? Untuk yang di stik kes Papua ini basic-nya menggunakan PP berapa, Pak? Menggunakan apa, Pak? PHP-nya versi berapa, Pak? Kalau yang di stik kes Papua HP-7. HP-7, oke. Kalau yang di seorang 5. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, Pak. Yang di stik kes Papua kan bisa di-down ke dulu atau nanti pakai ht akses, bisa. Jadi di stik kes Papua ini bisa nggak kita coba install dulu OJS 2 vers 2.4.8.3. Jadi rencananya gini, Pak. Mekanismenya, migrasinya kita gunakan cara yang kedua itu yaitu kita install dulu versi yang sama di server yang baru. Kita pindahkan itu menggunakan import-export XML, Pak. Nah, Pak Jinudin bisa mengirimkan dulu, Pak. Aku ini sebentar, Pak. Yang OJS 2 yang lama. Saya pengen lihat apakah ada plugin XML-nya atau tidak, Pak. Di OJS 2. Kalau di OJS 3 ada. Saya udah pernah nyoba. Kalau di OJS 2, saya belum tahu nih. Apakah ada nggak si plugin itu? Itu, Pak. Akunnya, akun juror manager, Pak. Bisa terus di-chat, Pak Jinudin. Jadi, kita nanti ekspor dulu usernya, kemudian ekspor artikel, ekspor isu. gitu, Pak. Ibu. Terima kasih. Iya, Pak. Halo? Suaranya belum masuk, ya? Halo? Halo, Pak? Halo, Pak. Saya sudah kirim lewat dia, Pak. Pak Awang, mungkin, ya? Oh, Pak Awang. Itu, ya. Pak Awang, ya? Bisa ke saya aja langsung, Pak. Ini nomernya saya kirim di email. Apa? Chat ini, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini, Pak. Apa? Burung, Pak. Burung, Pak. Rusak, nampak. Bicara, Pak. Ini. Oke, saya kirim ya Pak ya, maaf tadi Ijin Pak, saya sudah kirim Pak, ijin Halo Halo Pak, ijin Pak, saya sudah kirim Pak ya Iya Pak, ini saya teruskan ke Pak Refi untuk teaser-nya Akun Terima kasih Terima kasih Bapak masih unload Oh, sorry Nah, ini plugin export-export, Bapak-Ibu ya Import-export Nah, di sini ada user XML plugin Namanya ya Jadi, kita akan mengexport semua user yang ada di jurnal ini Caranya tinggal klik aja di sini, sistem plugin Import-export data, user XML plugin Nah, kita export all Kebetulan ini masih sedikit ya datanya mungkin ya Jadi cepat Kalau sudah banyak, sudah ribuan Ini bisa cukup butuh waktu yang lama Oke, selanjutnya Kita export data artikel Artikel dan isu XML plugin Nah, yang ini export article Ini sudah ada kan Pak ya Banyak nih Pak Ada 23 Select all Export Nah, selanjutnya Isu Select all export Nah, sudah Nah, langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Yang satu yaitu Kita install versi yang sama Di Apa namanya Domain Stikers Papua ACID itu Pak Ya Nah, nanti kita caranya Sama Ini kan dieksport Nah, untuk memasukkan datanya Nanti kita di sini import Jadi data yang tadi saya download Kita masukkan ke sini Gitu di Apa namanya Di Domain yang baru Gitu Pak Caranya seperti itu mungkin Pak Kita cobanya Karena kita Kita tidak punya akses ke Cpanel Jadi bahasanya Kita bikin Yang baru lagi Database baru Journal baru Tapi datanya Yang lama kita pindahkan Gitu Pak Caranya Pak Gitu mungkin Pak Iya Barangkali mungkin bisa langsung Mau langsung dicoba Atau gimana Pak Sebentar Pak Saya coba Uninstall dulu yang Oh itu Gak perlu diuninstall Pak Kita langsung ini aja Dipindahkan aja Foldernya semuanya Pak Gimana maksudnya Jadi domainnya Kita mau pakai yang OJS Papua ini kan Iya Stikers Papua OJS.stikers Papua Gitu Pak ya Nah jadi Gak perlu Istilahnya gak diuninstall Jadi Foldernya pindahkan aja Pak Langsung Di bagian si OJS Di folder OJSnya Pak ya Berarti tidak perlu Diubah ke OJS Yang lama dulu ya Bapak sudah ada File-nya Pak Untuk yang Apa namanya Jeep-nya Untuk upload OJS 248-nya Pak 83 Atau boleh Saya pinjem sebentar Pak Nanti akunnya Mungkin bisa dirubah lagi Pak Saya biasa installnya Pakai soft flash use Dari Jeep panelnya Nah itu Pak Jangan pakai itu Pak Jadi ini harus langsung Pak pakai manual Pak Oh gitu ya Pak Boleh saya pinjem akunnya Sebentar Pak Baik sebentar Cepanelnya Pak Iya Cepanelnya betul Pak Oke Iya Ini Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kita bikin kita bikin folder files OJS di luar sebelumnya kan sudah ada disini OJS data ini yang kemarin di install karena sudah ada nama OJS data kita gunakan OJS files OJS files seperti ini bahasa Inggris kemudian additional bahasanya kita tambahkan bahasa Indonesia ini 8 nah ininya kita di directory filenya list miring OJS file seperti ini kemudian wiseter akun mau pakai akun siapa pak Pak-Pak dan Ibu mau atas nama saya username passwordnya 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 apa pak pak nanti apa yang ingat passwordnya pak passwordnya pak oke oke let me explain Indonesia oke jadi yang tadi yang bertanya ya sudah terjawab nomor 1 it's free nomor 2 sudah datanya bagaimana and then nomor 3 kemudian kata-kata maksudnya ini panjang bagus ini ya emailnya apa yang aktif pak email kampus mungkin untuk jurnal ada gak email untuk jurnal untuk mengirim email nanti ke depannya belum saya buat sih pak tapi sementara pakai untuk yang admin langsung oh jadi gini pak nanti kalau misalkan ini bisa aja sih sementara ini tapi nanti kalau mau diubah pak ya itu ubah di databasenya pak ya ubah di database ya untuk ngirim email broadcast oke sementara kan OJS bisa ngirim email balasan itu pak ya otomatis nah itu nanti ngirimnya harus nama email itu kalau saran saya bisa aja untuk jurnal ke depan gitu pak jadi untuk sementara gak apa-apa tapi nanti kalau mau diubah itu ubahnya lewat database ini saya ajarkan pak oke siap pak iya mudah-mudahan berhasil pak ini pak ya emailnya apa pak admin admin at stikerspapua.ac.id admin at stikerspapua.ac.id ini google pak atau dari hostinger pak di agahoster dari agahosternya pak oh pakai email pak itu ya email apa namanya email hosting pak ya oke gak apa-apa pak nah ini username nya tadi tuh yang ini nah username ini password nya baru dan database name nya eh sorry salah-salah tualik ini pak password nya ini gimana pak password nanti bisa ganti juga pasal login pak oh setelah login bisa diganti ya bisa ganti nanti pak login bisa ganti lagi ini nya ojs 2 terus ini ini kita cek dulu ini youtube 8 not after cable oke file nya ini file yes 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 semua nah php yang kita gunakan 54 ini kan default nya itu tadi 72 pak ya 72 nah kita bisa setting jika bapak kalau website ke depannya nah menggunakan code ini pak untuk setting php manual karena di agahoster tuh kan langsung semua berubah pak ya kita bisa pilih disini misalnya 54 terus disininya php 54 gitu pak jadi ini pas kalian disini tuh 54 harusnya kan 7 ya disini 54 gitu kita coba pak ya bismillahirrahmanirrahim nah sudah sukses pak ya cukup cepat tuh ya untuk js2 ya nah kita login tadi menggunakan admin stikes papua password nya ini nah login nah ini my journal seat administrator nah kita bikin host jurnal baru udah ada tadi kan ya nama jurnalnya kan sebelumnya itu jurnal inovasi ini ya saya udah login tadi ya jurnal inovasi kesehatan singkatannya ini IKA aja ya ini singkatannya IKA ya inovasi kesehatan gitu ya pet nya nah ini jurnal twitter jurnal inovasi kesehatan deskripsinya belum ada juga ya deskripsi disini oh ini singkatnya ini untuk pet nya IKA tadi ya IKA gitu kan oke bagus ini gimana bagus kalau JIKA pak JIKA oke 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 boleh pak oke IKA oke kita masuk disini nah tadi kita coba system plugin mudah-mudahan berhasil pak ya saya belum benar coba kalau untuk di UJS 2 pak mungkin praktik UJS 3 nah IKA plugin user mana user XML plugin nah ini kita coba di import user Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada ini pak ya rule nya admin journal manager sahrir author editor dan lain-lain kalau yang apa tadi pak siapa pak Junaidin ya ada gak disini pak atau mau gak ini ada banyak lah ya saya atau tidak ya pak Febri ada gak ya apa Febri ada apa Febri ini pak editor ya ada-ada Junaidin ada ini ya Junaidin ada dua mungkin akunnya nih ya pak ini ada dua nih nah ini ya nah ini ada apa ya nah ada ini kita import oh ada yang postnamenya kosong buat ini harus diisi dulu user ada ada postnamenya ada yang kosong mungkin ya postnamenya ya siapa Bu Miranda ada Bu Miranda ada Bu baik oh iya baik pak ini sebentar saya coba cek lagi import user first name first name cannot be no ini gak mau padahal disini bersen ada semua postnamenya ya jadi ada yang kosong ada yang kosong bentar saya cek pelan-pelan Bu ya first name oke and then you get another map which we don't understand oke my contrast take the same paper same paper guys same paper guys all the authors title journal abstract all the references all the citations udah ada semua ya coba kalau misalkan yang middle ini saya isi semua ya iya 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 bisa jadi ibu oke let's look at the earliest paper i wanna learn more about it oke great let's not get too crazy let's still stick with the exact same paper oh Shikini what's interesting oh the F2 publication what's the other publication apply to the letter to the editor oke let's take a look at that oke oke bu kan sama-sama 2483 harusnya enggak bu ini kan sebelumnya 2483 ya kita coba kita coba oke let's look at their colors oh and it's really download PDF let's look at and it's safe oke and then let's see if this paper and then what's really important is once this once you've found a paper that might be interesting let's say this one or effects of laughter yoga on you can add to a collection and our recommendation is gonna get better and better and better so every time you find something you love add it to your collection and it's gonna get us closer and closer and closer to what you're gonna do you're gonna start getting notifications which connected papers doesn't care for you you can share this collection you can integrate it with Zotero for your writing and then you can keep coming back to this collection over and over again and stay organized with all your other collections so I'm not saying that 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 we're I'm definitely saying that we're different from connected papers and anything you can do in connected papers and a lot more so hopefully this was helpful in sort of understanding some of the new things okay I have I did this last time with the new and I thought this was somewhat helpful I have email-nya pernah dipakai sebelumnya ya yes belum first name cannot be new hmm ini gak mau yes I realize I think that it may be a lot of people may have this question so we've gotten better at this yes so it's just just let let them to choose where the the that way that they can choose just manner of choice right it's whatever you want if you want just a single paper look the way we think about connected papers is it's basically the same right you do laughter yoga hmm and then you get results that may or may not be relevant and if you want just yeah jadi di S2 tiba-tiba kolom first name cannot be null you're gonna get a list of results and what connected papers does for you is it helps kalau di DB-nya dikasih name gimana pak gimana pak kalau di DB-nya dikasih untuk first name-nya null kasih yes oh iya ini ya bisa masuk gak bisa masuk ke sini pak ke HPM admin-nya pak ini admin apa namanya habis season-nya pak bentar bintang gak oh ada tanda bintang oh ininya database-nya akses denied ke HPM admin-nya pak Rivaldi kalau yang penting tidak ada tanda merah Pak Rivaldi masih ada halo masih ada pak Rivaldi iya masih pak kenapa ini gak bisa masuk ke HPM admin-nya saya juga nih gak bisa saya coba oke biasanya gini pak kita change password dulu pak kita ganti dulu password yang bapak itu gak apa-apa pak yang password yang tadi admin-sync Papua ini kita ganti dulu pak oke pak oke ini yang lama yang barunya kita tambahkan admin-nya ganti sama ad papua 21 yang gini pak new password new password google translate of the app the more challenging question is whether or not we can do other language search so let's try this I'm curious I don't know the answer this question so economic development I'm gonna search for this yeah so this is I'm not even gonna try to say this but there are nah bisa gitu pak jadi sini ya gue user karena suka begitu pak username-nya kalau bisa masuk ke hp harus ganti password dulu baru bisa masuk pak ruangnya itu di bagian gimana tadi pak di user yes and there are also several ya mungkin kalau untuk yang ada ini pak jadi bapak ibu ini bisa oh ini ya ininya ya diubah jadi apa pak jadi di guest oke ininya null gitu oke kita coba simpan first name middle name last name ini sama last name mungkin ya atau gimana boleh pak coba dulu pak coba aja kita coba apa ya kita coba apa ya kita coba apa ya kita coba bismillahimrahim especially in certain geografi such as which i don't know if that's true but i imagine that's probably the case so yeah so the point is i guess we can sometimes but to be clear this is not something that aduh kolom email lubar aduh ini berarti settingan import di s2 cukup ini ya harus manual ya manual oke ada lagi gak yang tidak manual data gister ini juga mungkin pak ya sekalian aja pak ya nanti kita ubah lagi pak tadi inget-inget pak ya data gister dan data last login pak ya data gister login login iya pak last name last name nah iya bisa pak terus manual nah begitu kayaknya yang artikel juga sama nih kayaknya kasusnya nih ada beberapa settingan di database yang perlu kita sesuaikan lagi semoga enggak sih ya artikel misalkan mungkin untuk pak ini bisa dicoba pak pak juneiden dan yang lain untuk login apakah sudah bisa pakai akun yang lama login login di ini OJS OJS Papua yang OJS OJS Papua tadi pak ya OJS Papua coba pak udah bisa belum pak akun bapak olas 菊 jene oJS oJS Papua Noise kenc si kenc 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 izin pak usia dan passwordnya tidak valid pak apa usia dan passwordnya pak tidak valid tidak valid iya pak saya menggunakan admin admin mana pak admin yang izin paldi yang pernah dikirir saya masuk dengan menggunakan apa ya bukan pak pake akun sebelumnya akun bapak jenayadin yang sebelumnya pak iya pak akun yang di stiket sorong pak dipake di stiket papua karena sudah di import tadi oh yang ini pak ya di stiket papua ini ya akun bapak yang di di stiket sorong dipake saja yang di stiket papua karena tadi sudah di import oh gitu oke dicoba dulu let me explain in Indonesia Mike may I I I I understand what this jadi bapak ibu platform ini bukan untuk menghasilkan article tapi untuk discover discover berarti menemukan atau mencari sumber atau mencari literary review jadi bukan untuk menghasilkan menghasilkan artikel ini ada pak ya artikel 01.01 ada pak ya sudah ada pak hanya saja nah ini yang perlu bapak ibu lakukan yaitu memindahkan file pdf nya manual pak nah ini karena file pdf nya itu tidak ketarik kalau masalah pak ya coba lihat oh ada ternyata ya Pak Najib masih ada di sini ada gak ya file nya oh ada ternyata ya pdf nya juga masuk ini jik aja bapak ibu barangkali apa namanya di arsip ini takutnya ada beberapa pdf yang gak ada pak ibu ya ini udah ada kan ya nah gitu oke oke sudah ada juga ini tinggal dirutkan saja jurnal manager user nah editornya itu kan pak jurnal edi harusnya ada ya eh jurnal editor jurnal editor ini tanggalnya ini udah oke sebentar ini oh iya ini mulainya satu terakhir betul pak ya iya pak ini sudah betul pak ya sudah betul pak ya iya pak disini ada bekis isu ini bisa login si ini ya 6 4 13 ya iya oh sebentar berarti tadi caranya itu harus jadi semuanya ke dijumlahkan itu ya yang ini masuk semua nih yang apa yang oktober ini oktober ini masuk semua nih kita coba ini berapa belum apa namanya belum di enroll jadi yang nomor dua dua puluh ini ini banyak artikelnya ya emang betul banyak jadi dua jadi dua belok ya oh yang sebelumnya masuk ke sini ya oke berarti kita hapus dulu yang isu ini ya yang isu tiga kita hapus dulu atau kita coba hapus dulu bentar di asip tadi oke kalau yang satu-satu udah betul belum pak belum satu-satu itu ada volume satu-satu tadi ada berapa volume satu tiga belas tadi pak ya tiga belas pak ya iya volume satu edisi satu tiga belas tadi tiga belas pak ya iya pak gitu kita coba hapus dulu aja pak ya jadi kita import lagi kita import lagi home user home ok channel manager oke jadi si user artikelnya barusan harusnya user artikel dulu baru isu itu pak itu kita coba isu kita coba buka nah ini sudah masuk kita cek lagi nah udah betul pak ya jadi langkahnya barusan isu isu apa namanya user artikel baru isu terakhir pak ya apa pak ya langkahnya barusan kalau mau import mau import ekspor saya ulang kembali author dulu kemudian artikel baru isu terakhir gitu pak iya isu terakhir nah hanya saja disini ada semua artikelnya pak ya jadi yang apa namanya disini unassigned pak nih disini unassigned jadi harus di cek lagi mana yang sudah terbit teman-teman dalam proses review di sebelumnya pak oh kalau yang ini pak izin ini yang yang lama kan pak yang lama ya pak udah semua pak udah enggak maksudnya kan ada beberapa yang masih merah nih pak nih yang lama-lama itu pak nah disini pak nih in review pak ini memang pak untuk iya bisa dihapus ini pak ya oh enggak apa-apa lah jadi iya jadi masalah nih pak ya disini enggak kelihatan pak kalau disini enggak kelihatan disini udah enggak kelihatan disini iya disini udah enggak kelihatan pak begitu ya di kelepasan tadi ada yang dobel ada juga yang coba-coba kemarin iya betul pak enggak kelihatan spam di dalam itu mau dirapikan pak bener-bener bisa dihapuskan nanti ini kayaknya kalau dihapus jadi ada dobel kayaknya ya ada dua yang kayaknya apa nih oh jadi ada dobel ya karena ketika upload isu itu langsung dengan si artikelnya berarti pak jadi kita sebenarnya enggak perlu apa namanya enggak perlu lagi isu disini kalau di OJS 2 enggak perlu enggak perlu lagi artikel pasti pak karena yang lama ini iya betul pak ini kita jadi di unassign disini nah mungkin disini disuju enggak bisa dihapus ini pak jadi si artikelnya ada dua ini pak iya jadi saya pikir kalau di OJS 2 itu ya bisa kalau di OJS 2 ini enggak nimpah gitu pak enggak apa namanya enggak langsung nimpah yang ada gitu pak dianggapnya baru lagi gitu ya gitu paling caranya oh Pak Rifki kalau dihapus gimana kalau mau dihapus ini ya itu pak disini enggak ada menu hapus sekarang kok ya iya kalau kalau di jurnal-jurnal yang lain yang biasa kita publish itu datanya itu ada ada pak betul ya kita tidak connect lagi maksudnya kita tidak ngambil lagi disitu kita mau buka kita buka yang sudah yang memangnya kita mau lanjutkan pada atau yang dikoreksi betul betul pak diam aja dia ter ada tapi dia tidak ada koreksinya tidak ada koreksi betul jadi ada di arsip itu pak di rizik sangatnya pak gitu pak betul paling yang ini kita bentar delete artikel OJS 2 artikel OJS 2 so is this enough for today Mike feel nah ini ya somebody ask you about your social media coba terus nil ya oh 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 kamu enlin in oh 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 kalau di situ belum pernah coba menghapus Oh disini ada nih Oh ini dilihat barusan Dilihat di apa namanya Di terbitannya aja barusan ya Pak ya Carbek isu Oktober Coba kita cek Oh disini Kita sudah berusaha Bapak Ibu bisa nanti membukti Mas Reza atau mungkin saya untuk kediasaman dengan Bapak Ibu semua Oke, Mike, mari kita berhubungan. Saya akan kembali ke desa. Terima kasih, desa. Terima kasih, Mike. Terima kasih banyak, Mike, untuk berbincang dengan kami. Jadi, saya pikir ini adalah pembahasan baru untuk semua partisipan. Dan juga, saya pikir semua partisipan yang sangat berbincang, semua universitas, dan institusi di Indonesia akan berlangsung dalam dan hubungan di kita. dan juga bisa melakukan kontakt dengan Relawayatun Indonesia dan kontakt dengan Relawayatun Indonesia jadi saya rasa itu semua tentang agendah kita kami sangat terima kasih banyak untuk datang dan ini lebih banyak ini 69 oh jadi ketika tadi apa namanya si isu di import itu sudah masuk langsung si artikelnya otomatis jadi export artikel atau export isu itu ya Nah kalau ini saya coba apa namanya uninstall lagi Pak ya biar nanti tidak ada duplikasi data Pak ya ya jadi kita dilihat dulu semua gimana Pak untuk yang tadi yang tadi di edisinya itu di hapus dulu ya atau bagaimana ya jadi kan gini saya tadi belum tahu di OJS2 itu ternyata tidak mereplace yang sebelumnya gitu Pak ya ya ketika kita import apa namanya import si isu itu sudah ada di dalamnya artikelnya gitu jadi nanti double gitu ya jadi barusan ada jadi tiga Pak kita kan tadi upload dulu apa namanya isu artikel ya dan itu udah dua kan ya kemudian saya upload lagi tadi udah delete isu ternyata ketika upload artikel masuk lagi ada 69 jadinya Pak double 3 jadi triple 3 kali ya oke nah mungkin saya coba insya ulang dulu Pak ya nggak akan lama karena udah tahu mekanismenya caranya kembali lagi ke oke oke C panel ini masih aktif oh sessionnya habis ya sessionnya habis ya sessionnya habis C panel tadi ganti password ya Pak ya di sini lain Bersi ya bersi ya bersi ini Oke, kemudian Kita bikin 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 OJS file OJS file OJS file Jurnal 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 Inovasi kesehatan Jurnal inovasi kesehatan Kita bikin Oke, ini database First name First name Kemudian last name Kemudian Ini email Selanjutnya Date registered It was last name Last name Last name Last name Sudah 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 masuk Sudah masuk Baru Kita import Isu Langsung Oke, kita coba cek archive Jadi tidak perlu Ketika import Isu di OJS2 Sudah langsung masuk PDF Ternyata Bapak Ibu Begitu Sudah bisa Kita coba tadi user yang pak siapa kita coba ya taruh gue tulung ini udah coba belum tadi pak? bisa lo gini gak pak? tidak bisa pak tidak bisa pak nah pilih yang ini pak jurnal inovasi kesehatan dulu pak baru view jurnal nah ini baru sini login pak gitu loginnya disitu nah ini login in value username or password tunaydin 92 tidak mau ya oke coba kalau saya ganti user user tunaydin ini pak ya yang ini kan pak ya tunaydin ini pak edit profile coba saya ganti password pak ya eh yang itu bukan pak ya user unload this user tunaydin 92 2 iya pak yang tadi pak jurnal inovasi oh username ini bukan yang ini kayaknya ya oh 1 tadi ada 2 jurnal inovasi tadi ya edit edit coba saya ganti passwordnya pak ya ini user name yang jurnal in aja tadi yang jurnal in 92 gak masuk ya izin bertanya pak ini masuk gimana pak tadi itu kan pak kalau saya dibuatkan itu sebagai manager manager jurnal itu menggunakan jurnal di 92 gimana ya pak biasanya saya masuk pak di OJS 2 dengan menggunakan jurnal di 92 tadi pak tapi user name user name itu ya user name itu kan iya pak user name 92 ya itu gak ada jurnal in 92 ini gak ada pak jadi gak bisa masuk pak coba cek sebenarnya oh iya gak ada ini jurnal in 92 aneh pak gak masuk tadi pak bisa muncul ya bisa masuk iya berarti disini kita coba apa namanya export lagi ini bisa masuk ini ini sebagai logo atas user tuner manager jadi ketika ini lagi login ini gak kesinkron oleh dia pak gitu jadinya pak ini kan lagi disini pak ya iya pak jadi ketika kita disini di import nah si user yang ini gak masuk gitu pak oh gitu ya kalau Rufky kalau yang punya pak jurnal ini sendiri kalau coba masuk bisa gak ini contoh disini pak ya ini kan sebagai jurnal manager jurnal manager editor export user kita coba ya user cm kita coba oh iya nih ada kalau jurnal apa namanya kalau posisinya kalau kita pilih jurnal manager itu betul pak jadi tadi kan ini semua user pak ya tapi dia gak masuk jadi pilih jadi bisa pak kita import lagi pak ya jadi gak masuk karena loginnya ini sebagai dia gitu kan kalau dia import selain pak baru dia bisa masuk betul jadi nge-infor selain yang login itu user tapi pak Rufky apakah kalau memangnya dia mau masuk lagi dia harus pakai emailnya sendiri ya emailnya tidak boleh pakai yang 92 ya harus masih email lain gitu kalau dia mau kalau autor kan dia masuk dengan kalau autornya kan berarti dia masuk dengan username yang 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 autor nanti kalau misalnya admin berarti dia masuk memang iya itu udah otomatis tapi disini masih belum masuk sama pak gak bisa ada lagi admin GM yang lain gak ini pak ini yang dirgantara tau passwordnya gak suaranya yang barusan ibu siapa mohon maaf putus-putus suaranya bu ibu Miranda gimana bu Miranda tadi gak bisa logi juga seperti pak oh gitu Miranda itu bisa gak pak autor tadi pak pebri udah bisa belum pak pak yang lama Miranda pak pebri bisa masuk ke pak pebri tadi sebagian itu sebagai editor ini kan ya ini tapi yang pak siapa pak jodin 92 akunnya tetep gak masuk ketika diekspor menggunakan akun bapak nih pak ini masuk ini ya ini ya oh ini ada nih kita import ini bagian S harusnya bisa nih pak cobain lagi pak bisa gak pak saya coba pak ya iya pak oke iya pak sudah bisa pak login di OJS 2 bisa pak ya nah betul bisa sudah bisa yang ibu Miranda mungkin pasudnya lupa bu ya saya coba riset aja bu ya ya izin pak iya bu kalau saya coba masuk jadi izin pak kalau saya coba masuk sebagai admin itu gak bisa masuk ini baru coba kalau autor juga saya sudah lupa passwordnya pak ibu Miranda ini ya ini username nya miranda taborat ya passwordnya saya coba rahasia 1234 bu ya sia 1234 ini nya rulenya ibu sebagai dia sebagai editor gak salah bu ya gak salah ibu sebagai editor izin pak Jun iya editor ya pak Jun bukannya kalau gak salah ini editor izin pak ada editor ada autor ada dua bu gak apa-apa bu ada dua ini rulenya jadi satu akun bu loginnya gitu satu akun tapi rulenya ada banyak gitu bisa bisa jadi editor bisa jadi kalau saya juga begitu ya pak ya kalau saya kan di editor menerjemah dengan menerjemah autor jadi gini pak untuk editor idealnya kalau menurut ini pak ya gak etis bareng jadi editor autor itu gak etis idealnya oh iya berbicara ideal kalau edit autor dan reviewer itu gak jadi masalah karena beberapa kasus itu ada autor kan request bisa jadi reviewer gitu pak gitu oke ya bisa disiap sudah masuk pak ya nah sekarang kita coba upgrade yang ini ke OJS3 pak ya sudah ada kan OJS ini pak ya oke kita coba upgrade sekarang ke OJS3 mungkin juga baru dihapus ya nah ini jangan dulu kita coba ke OJS3 oke kita coba apa ya nah kita coba upload saya coba uploadnya ke 3214 dulu pak ya berapa 3214 oh 3214 ya 3214 itu sebelum 3 versi 3 3 itu terakhir 3214 pak oke tampilannya ya masih umum lah gitu nah sebelum ini PAPI sudah 74 sudah oke defaultnya bawaannya jadi tidak perlu pakai hati akses lagi seperti tadi kita coba apa ya acaranya kita ulang kembali sudah masuk seperti biasa kita ekstrak dulu oke sudah beres nah ini nah yang ini dari dalam ini kita select all kecuali yang folder public dan juga config configing ini karena kita akan menggunakan yang public dan configing ini dari apa namanya dari OJS2 sebelumnya tadi pak gitu oke nah ini oke kita ke OJS2 tadi yang ini nih kita copykan folder public dan juga confignya oke kita move disini nah oke di confignya kita atur dulu nah ada settingan disini nih ada settingan yang harus kita ubah oke pertama database-nya asalnya MySQL kita tambah disini MySQL pak ya kemudian instalasinya ini kita off-kan lagi kita save change nah kemudian sebelum di eksekusi alangkah baiknya kita punya backup-an dulu ini pak nih si SQL ini tadi OJS2 takutnya ada sesuatu yang terjadi pak ya kita ini dulu apa namanya ekspor dulu nah ini kita backup SQL-nya kemudian kita backup juga file folder yang di OJS file new yang ini nih udah ada kan pak ya ini sudah ada select all kita compress untuk antisipasi kita buatnya ada ketimpa data itu udah backup yang OJS2-nya masih aman gitu pak misalkan nanti gagal upgrade lah istilahnya gitu pak ya antisipasi oke nah ini sudah oke kita coba lagi untuk upgrade OJS3214 OJS3214 pak ya oh iya pak ya ini tampilannya ya tampilannya sama OJS3 ini pak ya ini sudah aja semua oke ini sudah sesuai requirement udah oke nah kita coba upgrade disini nah setelah ini kita Bismillahirrahmanirrahim kita coba upgrade Bismillah selesai pak sudah jadi persio OJS-nya sudah OJS3 sekarang pak kita balikan lagi pengaturannya awalnya off jadi on lagi on lagi oke gitu pak oke 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 ini kenapa tiba-tiba gak mau yang tadi ini 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 kayak tadi salah pak salah apa namanya salah buka file tadi pak salah buka file ini hampir banyak tabnya ini banyak tabnya nah sudah ada ini pak oh ini karena login ini ya aku lihat dulu historinya nih oh ini login ada disini ya nih ini menu ini apa namanya ini bekas si apa namanya posisi sidebar ini ya ini atas ini Pak Refki itu gak bisa dihilangin yang apa ya yang dua yang di atas ini kita coba apa ya kita hilangkan pak supaya kita mau share itu jangan mampir mereka kembali tanya lagi iya pak ini ini ada semua ini ada semua Kalau warna background ini Bisa diganti ya Warna background ini Bisa Pak Kalau warna backgroundnya bisa diganti ya Pak Bisa Bu Apakah ini Kayak gelap Ini defaultnya seperti ini Untuk background tampilan dalamnya ini Bapak Ibu ya Untuk luarnya bisa diganti Pak Gitu Oke kita coba Misalnya masih default Untuk luarnya ini bisa diganti Pak Warna hijau warna apa Atau kilang saja Pak Isinya Misalkan warna hijau ini Pak Biruan saja Pak Biru mudah Biru mudah sekali Pak Gini Pak Oke kita coba Coba dulu Pak Oh itu Belum berubah Belum berubah Belum warnanya Pak Ini belum ada datanya nih Pak Ini karena searchnya ada dua Jadi disini Pak Jadi disini Pak Ada setting Disini tuh Menu harusnya ya Menu bar Setup navigation Nah ini Di primary navigation menu Ada search disini Sudah gak ada Sudah gak ada search Jadi pencariannya itu ada dua di atasnya Aneh ini Harusnya di pinggir sini Pak Ini ada dua searchnya Sebentar Disini sebenarnya udah gak ada Pak Di menu ini Harusnya kan ini Di menu Pak Itu sudah gak ada Sebenarnya Ini tuh menu kan Aja dulu Pak Gimana Coba ditutup Bentar-bentar Dibuka lagi Pakenya di about Oke bentar-bentar Kayaknya di about ya Ini bikin bahan aboutnya Submission Announcement Gak ada Di search Harusnya kan disini tuh Menu search itu kan Bu nih Harusnya disini kan ada nih Search gitu kan Iya Oh search Ya Gak ada Saya kira di bawah kontak Kita ada search Padahal gak ada Pak Di search ada sini kan Bu ya Ini gak tau nih Seperti lagi ini Aneh saya juga baru tau Sudah ada disini Harusnya gak ada ini Ada satu doang Harusnya nih Bentar Iya Apakah masih ada Dari yang tadi tuh Pak Yang dari OCS2 punya Jadi kalau Enggak Pak Dibuka lagi baru Hanya satu gitu Oh coba ya Saya coba Pake Gognito ya Oh iya Sudah berubah Pak Sudah berubah Pak Sudah berubah Jadi Ini yang tampilan warna biru Barunya Pak Nah Ya Betul Ya biru begini bagus Gitu Pak Jadi ini bagus Pak Tampilannya bagus Gitu Pak ya Jadi ini masih Nyimpan case Pak ya Masih nyimpan case Warna uu ya Warna pro di case Mas ya Logs dari begini Aturan uu Pak Bagus Ini institusi Jadi mode warnanya Berbeda dari warna yang lain Ini saja Bapak biru muda Ini Pak Jelasnya bukan Biru tua Prodika perawat Ini biru muda Biru muda lagi Pak Apa Pak Kodenya aja Pak Jadi nanti Bapak Kodenya Pak ya Kode Apa namanya Kode Warnanya Bapak cari dulu Disini kan setting Website ya Nanti ya Pak Misalnya Bapak dapat warna biru nih Diinspec elemen aja Pak Inspec Caranya ya Oh iya Kemudian cari warna Kan disini Misalkan Nah ini Awal hitam kan Bapak pilih yang ini Nah cari warna biru yang mana Bapak mau tuju Di warna biru mana Ada kodenya kan Ada kodenya itu Pak ya Kopi kesini kodenya Pak Gitu Iya Oke Nah jadi Bapak yang tugas Bapak sekarang itu Karena tidak bisa migrasi Total dari sebelumnya Berarti Bapak harus setting dulu bagian ini nih Di menu jurnal Jurnal inisial kan tadi JIK apa ya Iya Plisernya Stikas Papua Hanuk Pak Lebakus Huruf Hanuk Pak Sekolah tinggi saja Pak Oke sekolah tinggi boleh Pak Sebentar Pak Ya supaya COVID Supaya seragam semua nanti Sekolah tinggi ISSNnya ini kan Pak ya Iya Nah ISSNnya ini Mencari Gimana ya Nah itu Kodenya ini Nah itu stikas Papua Pak Sekolah Tinggi Kesehatan Ilmu kesehatan Tengah tinggi Ilmu kesehatan Papua Itu Pak ya Nah itu berarti nanti Bapak Apa namanya Nah ini Karena ini bawaan dari OJS 2 Strukturnya ini admin Ada admin Ini hapus dulu Pak ya Hapus Pak Iya Itu juga Pak Ingrid juga Pak Nanti disesuaikan aja sama Bapak Pak ya Sama Bapak aja ya nanti ya Oh udah saya edit Pak Oke Nanti Bapak disesuaikan Pak ya Oh iya Pak Berarti Pak yang OJS kemarin Itu sudah terhapus ya Pak ya Yang sebelumnya sudah terhapus Sama yang ini Di OJS 2 Oke Oke Pak Siap Jadi Gimana Pak Datanya itu masih terikut ya Untuk pengelola itu Adminnya Iya terikut Pak Karena tadi kan dipindah itu tadi ya Pak Langsung dikasih pindah tadi ya Langsung pindah otomatis Betul Pak Masih terikut Kalau revisi baru di input lagi ya Iya Jadi kalau mau revisi user Misalnya disini Pak Ya User User disini Nah banyak nih Pak Masih masuk gitu Si artikel juga sama Artikel kita sudah punya semuanya disini kan Pak ya Iya Tidak terganggu gitu Pak Aman datanya Pak Oke Oke Permata Kepatuhan gejala ginjal apa Gini tahu ini Pak Gini tahu Gini tahu Gini Gini Ini masih yang lama Ini masih nyaman cache ya Seperti OJS itu Nah kemudian di session Kadang login itu disini Pak Ada session Iya Session Session Nah session cek IP Kita offkan saja Beberapa Nah suka terkenal itu ini Session IP Oke Sip Begitu Pak dan Ibu Tinggal tugas Pak dan Ibu Yaitu Merapihkan Atau memindahkan data yang Dari jurnal lama Deskripsinya Susunan editornya Ke Tadi yang baru Pak Oke Jadi nanti Kalau saya mau share ini Di jurnal Yang OJS Papua Iya OJS Papua Di template-nya Pak Nah Nah kemudian Untuk start counter Nah nanti ketika Bapak Perlu start counter Itu ada settingan baru Pak Berbeda dengan Waktu setting Di OJS 2 Bapak pilih CMS-nya CMS-nya ada 70 Itu di start counter Bapak pilih yang Open journal system 31 Atau 3 action ada Pak Gitu Untuk setting kodenya Pak Gitu Karena beda Untuk nge-record Pesitor ke OJS 2 Dan OJS 3 Beda Gitu Pak Settingan kodenya Kalau mau pakai Start counter Tambahnya itu Pak Gitu Pak Junaidin Silahkan Bapak dan Ibu Barangkali ada yang Minta tanyakan lagi Ijin Pak Bisa Mau ditampilkan ini Pak Yang prosesnya Pak Mas sudah diimigrasi Ini Pak Berikut ini Pak Mau proses dari Autor Oh Submit dari autor Iya Submit ya Pak Karena kami juga Mas Baru ini Pak Iya Betul saya mau Tadi saya sudah sampaikan Tim editor juga Tim editor juga Yang baru juga Pak Atau mungkin Aditornya ada lagi Gak yang lain Pak Gini-gini Mungkin kita agenakan lagi Pak ya Oh gitu ya Pak Iya Jadi Kita agenakan khusus Untuk pelatihan Proses bisnis OJS 3 Gitu mungkin Pak Gitu ya Pak ya Jadi setelah Bapak isi dulu Semuanya Pak ya Isi dulu datanya Di OJS 3 Misalkan Udah lengkap Nah Baru Kita coba Untuk proses bisnisnya Atau kita agenakan khusus Untuk custom Bagian jurnalnya gitu Pak Gitu Itu mungkin Pak Jadi Ijin Pak Jadi untuk OJS 2 ini Nggak bisa lagi dibuka ya Pak ya Oke OJS 3 tadi ya Nah itu bisa di off-kan saja Atau misalkan Dikasih keterangan aja Announcement di OJS 2 Nah kita pindah ke OJS 3 gitu Pak Bikin pengumuman di OJS 2 Kan ada kan Pengumuman ya Bikin pengumuman di OJS 2 Di sini kan ya User home User home Di sini Nah kemudian Ada announcement Kalau nggak salah ya Saya bikin Announcement Di mana ya Jarang pake Saya itu OJS 2 ini Pengumuman Saya lupa lagi posisinya Ntar Announcement Kalau nggak ada gitu ya Belum di install Ya jadi Bapak nanti cari dulu Si pengumuman Pak ya Ada OJS 2 Saya lupa lagi Pak Yang OJS 2 ini Ininya Ada yang untuk pengumuman pokoknya Announcement Jadi ini pindah Ke OJS ini Atau Bisa saja sih sebenarnya Redirect dari stiket sorong Berasanya di OJS Index Ke langsung OJS Tiga Sorong OJS Tapi harus dari si Cepanil ini sih Redirectnya Saya coba di sini Bisa nggak redirect ya Kalau nggak salah tuh nggak bisa Karena beda domain di sini kan Ini stiket Stiket Papua Stiket sorong Harus dari Yang lamanya itu Gitu Pak Paling atratifnya Bikin pengumuman Ya gimana Pak Ya baik Pak Itu Pak tadi ada Oke kan sudah Imigrasi tadi Ada beberapa artikel yang Dombel dan Tidak meng-submit Pak Cuma namanya saja masuk Bisa nggak dihapus Di OJS Tiga Sudah dihapus Pak Sudah ada kan Di OJS Tiga itu Iya Pak Dengan ada juga itu Mau diganti juga Pak Yang mana Pak Yang dihapus Pak Coba Pak tadi Lihat dulu Pak ya Ijin Pak ya Masih ada waktu ya Pak ya Boleh-boleh Pak Oke Pak Ini tadi yang ini kan ya Ya di dalam Oh bentar Bentar-bentar Pak Tadi Yang ini online Ini berbahagiaan lagi Oke Oke Oh Ini yang mana file-nya ya Bentar Ini harusnya ini 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 Silahkan Pak Mau share screen Pak Boleh Pak Iya Baik Pak Linknya Ijin Pak ya Saya tampilkan dulu Pak ya Ini Pak Berarti yang mana Saya mau sini Pak Yang Ini Pak ya Saya Ini Pak ya Ini Mas Begini tapi lonjep saya OJS Tiga sop Pak CID Udah saya ubah Pertanyaan ya Kayaknya harus ini dulu Pak Di browser baru Pak Di Encognito Pak Coba Pak Di Apa namanya Halaman Samaran Pak Di Samaran Apa namanya Mode Samaran Sini Pak ya Nah di Apa namanya Pojok kanan Itu yang titik tiga tadi Pak Di pojok kanan Dekat profil Bapak Google Chrome tuh Atas paling atas Pak Pojok kanan atas Pojok kanan atas Yang ada titik tiga Ada titik tiga Pak Ada titik tiga Pojok kanan atas Pak Di bawah Tombol silang Itu close Di bawah tombol close Ada titik tiga tuh Ke kanan lagi Ke kanan lagi Ke kanan lagi Paling usung Pak Paling kanan Pak Paling kanan Pak Paling kanan Dekat foto Bapak Dekat foto Bapak Dekat foto Bapak Oh ya Betul Nah new incognito coba pak new incognito window new incognito window yang bawah pak di bawah di bawahnya window ini ini ya itu pak bapak maklum Indonesia Timur belum makan ya oh iya betul pak oh maaf ini oh iya betul klik pak ya iya klik aja itu pak baru akses lagi pak nah itu di share screennya baru lagi pak berarti tabnya share screen lagi ke yang baru baru sendok pak incognito tampilannya new share screen begini ya apa ya tadi izin pak Pak Inmut masih izin pak volume aja beli gue ada apa di klik pak di chat pak itu aja langsung klik pak link yang barusan oke pak ada pak ya begini pak nah itu pak ini kayaknya masih nyimpen case pak jadi harus di mode samaran kayak tadi yang saya pak masih nyimpen case yang OJS 2 nya tadi oke jadi pas ngopiling yang itu di mode samaran incognito itu pak jadi tampilan sama kayak yang saya nih pak ya tadi yang awal-awal itu harus menggunakan mode samaran bisa dia pak belum paham pak tadi new incognito window pak itu mode samaran oh kita cepetan ya ya tidak akan menyimpan history dan lain-lain itu pak disitu pak ketika di close browser nya pak tapi ini bagaimana pak nah itu saya belum melihat pak bapak new share screen lagi pak new share screen arahkan ke yang barusan bapak buka browser nya pak ini masih browser yang lama oke ini pak ya kelihatan pak belum pak masih loading pak nah udah kelihatan itu betul pak ya copy disitu linknya pak ya mana pak link tadi yang link saya cek jurnal pak di copy kan saja oh oke 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 baik pak ya tadi tadi oke oke oh ini pak iya lupa login disana pak oke tadi ini pak ya nah itu sama aja pasunnya itu pak belum dirubah pak oke sudah masuk oke ya gimana pak ini pak sudah sudah kosong pak iya iya pak sudah ini pak iya gak ada yang dari aja sedua gak ada pak yang belum diselesaikan pak begitu pak iya gitu pak nah nanti kalau proses bisnisnya itu agak lama juga pak materinya pak kalau mau dijelasin panjang pak kalau disubmit sampai dengan apa publish itu pak oh iya ini pak 20 oh iya jadi ini pak ya artikel-artikel yang sudah dipublish di sebelumnya pak ya betul pak begitu oke sampai eh kok 20 20 artikel tadi pak 20 iya 20 ini 22 pak satu lagi ada apa itu nomornya ngeberurut pak nomornya tidak berurut oh iya iya nomornya berurut oke pak berarti artikel yang kami kemarin coba isi yang di OJS selama OJS 3 itu sudah hilang ya pak ya berarti kan ulang lagi ini aja pak ini apa ulang lagi ke sini pak ke yang baru ini oh betul oke yang berarti kan ulang lagi pak ya betul pak ulang lagi ke sini pak gitu pak kalau submit kalau submit harus menggunakan akun nah author pak jangan pakai jualan manager iya pak nanti jualan manager yang menugaskan ke editor gitu pak iya pak berarti saya masuk akun editor pak maksudnya pak ini kan sudah ada sudah di di review oleh reviewer dan kami mau publish pak yang kemarin yang mana pak artikelnya udah ada pak ada pak itu tadi pak yang di OJS tadi yang OJS 3 oh gitu yang sebelumnya pak paling yang itu gimana ya saya mau menggunakan editor paling diulang lagi pak itu baru dua kan pak ya baru sedikit pak iya pak diulang lagi paling pak iya berarti maksud disini pak ya submit ini kan pak saya keluar dulu gini pak kalau mau kalau mau bagus proses penilaian dari Arjuna bapak harus buat akun autornya terlebih dahulu oh saya pak ya berarti dimana pak disini pak di user pak menu user oke oke nah itu user pak oke kemudian rupanya izin pak ya izin banyak miranda pun juga begitu ya pak kalau misalnya saya masuk sebagai tadi review berarti kalau saya mau buat akun autor saya masuk lagi kayak tadi ya pak di user ini untuk repair gak perlu bikin akun yang bikin autor itu hanya jurnal manager saja bu oh baik betul gitu bu miranda ini pak bisa hapus ini ya pak ya izin pak jangan pak jangan dihapus pak itu kan admin ini pak admin jurnal jangan dihapus maksudnya ini pak yang dibawa maksudnya yang dibawa pak ini gini pak saran saya jangan hapus autor jangan pak jangan pak jangan hapus autor karena gini nanti ngeriambet ke artikel pak yang lain artikel yang di pabri intinya jangan menghapus autor gitu pak ya oh gitu ya pak hindari menghapus autor gitu Ini izin bisa enggak Revisi? Revisi autor bisa enggak? Bisa, revisi autor bisa edit bisa, tapi jangan hapus Pak, takutnya ada autor yang nyambung ke artikel nanti Pak Nah ini Pak, kemarin ini admin yang MJ ini cuma coba-coba sih Pak, kemarin Oh itu bisa disable Pak, itu bisa Coba-coba kemarin Pak Ini saja Oh iya Boleh remove, itu boleh Pak Kalau emailnya enggak ada, itu remove aja enggak apa-apa Dihapus aja boleh itu Pak Kalau enggak ada apa-apanya emang coba-coba, hapus aja itu enggak apa-apa Iya Pak, disable Pak ya Iya boleh disable, boleh remove Kalau yang untuk khusus ini Pak ya Untuk nama asli jangan Iya Pak Oke, izin lagi Pak Boleh Itu belum Bapak Itu Pak ya, saya lihat dulu Pak Semua dulu Oke Ini kan semua Pak, kan sudah ada Jadi Pertanyaan saya Pak, kan Biasanya teman-teman masih ada ini yang Lupa password Nah, itu bisa Pak Bisa di edit Pak Di edit Pak ya Di edit Betul Oh nanti saya yang masuk Pak ya Sebagai manager Baru saya edit Ini Pak ya Betul Pak Betul Pak Itu edit aja di situ Pak Jadi user Pak ya Iya Edit user Baru Ini Pak ya Saya tambahkan password yang baru Tambah password yang baru Minimal 6 karakter Pak ya Oke Pak Baik Pak Berarti nanti misalkan Ini Rini kan Rindu77 kan Pak Ini saya masuk ke OJS Passwordnya Berarti saya edit sini Pak ya Tambahkan yang baru Pak ya Betul Pak di situ Pak Oke Siap baik Pak Jadi nanti ini Pak Kliknya sebagai apa ya Sebagai autor Autor udah Pak Udah otomatis itu autor Perannya Oke Siap Kalau dia menambahkan jadi editor Bapak checklist editornya gitu Pak Nah Oke baik Siap Pak Untuk editor itu Satu Pak Mohon maaf pas Bentar Pak ya Untuk journal editor itu Journal editor itu ada kan ya Pak ya Itu hanya satu atau dua orang saja Iya Pak Sisanya itu sebagai Section editor Pak Seksion editor Pak Oke saya lagi ya Jadi Untuk rule editor Journal editor itu Idealnya Hanya Satu atau dua orang saja Ya Jika dilihat disini Tadi ada banyak Yang rulenya sebagai Journal editor Nah jadi sisanya Nah editor Journal editor itu Umumnya Sebagai editor insip Atau managing editor Nah sisanya itu sebagai Tim editor Yang mana Rulenya itu di OJS Sebagai Section editor Pak Gitu Oke baik Pak Ijin Pak Dimana mau lihat Tim editor Pak Ada Pak Klik menu shoot Pak Klik menu shoot itu Pak Di pojok kanan Dekat ad user Ada shoot itu Pak Iya karena Ada mau di beberapa Di mana Pak ini Pak Shoot itu Pak Shoot Di bawah Pak Ad user Sampingnya ada shoot Ad user Nah sampingnya ada shoot itu Pak Itu Pak Yang di pojok kanan Pak Current user Ini Ada ad user Ada shoot Bapak Itu yang samping kanan Pak Itu tuh Nah itu Pak Bapak arah kursornya Samping kanan Pak Di atas email Pak Di atas email Di atas email Sampingnya Sampingnya Pak Ada shoot Nah itu Iya Pak Sampingnya Pak Sampingnya Pak Sampingnya itu klik Pak Search Bukan ad user Tapi yang search Search Pak Search Cari pencarian Pak Lampang bulat itu Pencarian Pak Pencarian ini Tadi di samping Ad user itu Ad user Ada search Kelihatan search Sebelahnya Sebelahnya Sebelah kiri Search Bukan ad user Ya itu Kenapa balik lagi ke ad user Search Pak Search Tadi gak benar Oke Nah ada rule nya Pak Disitu klik yang All rule Itu pilih yang Disana pilih Journal editor Search Oh iya Pak Nah itu klik Pak Nah itu Baru Search Ini Pak Nah itu banyak Ini kan mau di Kanu Pak Mau dihapus Pak Ya silahkan Jangan dihapus Pak Mau dihapus Pak Mau ditampakkan yang baru Gini Pak Jangan dihapus Jangan dihapus Pak Jangan dihapus Pak 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 Saya ulang lagi Pak ya Pelan-pelan nih Pak ya Iya Pak Jangan lagi Pak ya Jurnal editor ini Pada umumnya Lajimnya biasanya Pak ya Itu Sebagai editor insip Di editorial timnya Iya Nah Sisanya disini Yang bukan editorial Insip Editor insip Sebelahnya di edit Pak Bapak edit Sebagai section editor Jadi semuanya tetap saja Pak Jangan Bapak hapus Hanya dia posisinya itu berubah Betul Oh gitu Betul Karena dia tadi Sudah terlanjur Untuk yang sudah dipublish Namanya sudah Kesana Edit user Pasok edit user Pak Boleh Pak klik edit user Edit user Jadi diubah Berarti kelihatan sebagi Tadi di atas Pak Nah section editor Betul gitu Pak Ini section editor Pak Yang bawah Pak Section editor Section editor Bagian keempat Pak Bagian keempat Pak Habis jurnal manager Jurnal editor Section Section Nah itu Nah Bawahin Pak Disimpan aja langsung Nah sep Nah disini gitu Pak ya Gitu Semua Jangan dihapus Oke Oke Kecuali editor insip Pak ya Kecuali editor insip siapa disini Editor insipnya Itu jangan diubah Sebagai editor aja cukup Ya Berarti Berarti yang Yang belum ini saya tambahkan Pak ya Iya boleh Pak Boleh Nah itu Itu atasnya di Unchecklist Pak Yang jurnal editornya Unchecklist Dihapus Iya Pak Unchecklist Astaga Ya Oke Oke Tadi gak terlalu Kedengaran juga Suaranya Pak Oke Oke pasti ya Pak Jadi saya tinggal tambahkan Pak ya Ad sini Pak ya Kalau menambahkan ya Di ad user Pak Betul Iya Pak ya Nanti menambahkan Tim editor Pak Oke baik Siap Iya Begitu Pak Oke 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 Sudah paham Pak Mungkin begini Pak Kalau ini kan saya juga Tidak akan melepas begitu aja Pak ya Jika ada sebut Tanyakan Bisa email Atau whatsapp aja Pak ya Email Satu Iya Pak Bisa Karena Apa namanya Sampai persis akreditasi ya Pak ya Boleh Boleh Pak Jadi kalau mau ada Percanda lagi boleh Di agenda Oke Pak Ijin Pak Mau lagi pertanyaan ini Pak Gak apa-apa ya Kan ini kan Pak Oke Kami kan sudah Publikasi ini Untuk Ya Untuk bulan ini kan Volume Apa Volume ketiga kan Pak Oke Halo Pak Volume ketiga Pak Sebentar Iya Pak Sebentar Pak Volume ketiga ini ya Iya Di Oktober Pak 2001 Oh Bentar Bentar ini tuh Harusnya kan Apa namanya Volume 1 Nomor 1 Volume 1 Nomor 2 Volume 2 Nomor 2 nya belum Pak Kenapa langsung Volume 3 Pak Iya Pak Di April Pak Tadi sebenarnya Tadi saat itu Pak Itu mau dikatakan semua lagi Pak Artikelnya Iya Jadi volume 2 nomor 2 dulu Pak ya Setelah itu baru volume 3 nomor 1 Pak ya Gitu maksudnya Pak Iya betul Pak Iya Pak Begitu Pak Betul Pak Tapi maksudnya Pak Tapi maksudnya Pak Kan sampai di bulan Oktober kan masuk ke volume ketiga kan Pak Oh iya Jadi Pokoknya gini Pak Jadi Gini Pak Selesaikan dulu aja Yang volume 1 nomor 2 aja Pak Gitu aja Oke Pak Jangan dulu mengerjakan yang volume 3 Begitu Pak Begitu Oh gitu ya Pak Betul Pak Pak Refke Bagaimana kalau yang di volume 2 nya udah full Apakah kita bisa lanjut ke volume 3 Bisa Pak Jadi gini Pak Publishkan Publish dulu volume 2 nomor 2 Setelah itu Publish nomor 3 nomor 1 gitu Pak 3 nomor 1 ya Betul Jadi bertahap ya Bertahap Pak Kenapa Takutnya nanti tanggalnya gajelok Pak Di historinya itu Ini udah ada Oh Ini tanggal segini udah 3 Tapi yang ini jadi 2 Gitu kan Pak Aneh Betul Gitu Pak Oke Ijin Pak Ijin lagi Pak Boleh Pak Bukung masih ada ini Pak Masih Masih ada kesempatan Yang Kan ini Pak tadi Yang Volume pertama kan Pak Sebanyak 13 artikel Oke Sudah Memenuhi persyaratan Pak 60 halaman 64 halaman kan Pak Oke gini Pak Bukan soal halaman Pak Untuk minimal artikel itu Tapi ini jumlah artikelnya Pak Untuk syarat akreditasi Itu Tiap terbitan Minimal Menerbitkan 5 artikel Pak Begitu Oh minimal 5 Pak ya 5 minimal Betul Pak Oke Jadi Bukannya dari halamannya Pak Karena kemarin Kebetulan Beliau yang mendampingi ini Di awal Ya Yang OGS lama kan Pak Menyampaikan bahwa Dia Mengatakan bahwa Minimal Oke Minimal 5 artikel Tetapi Dilihat juga halamannya Halaman itu minimal 64 Oh enggak Pak Itu enggak dituliskan Pak Di aturan Arjunanya Tidak dituliskan itu Pak Tidak ada yang Hanya jumlah artikelnya saja Oh Dibatikan ya Pak ya Karena Bila yang menampingkan itu Waktu saya Dipindahkan ke sini Pak Belum Pak Tidak ada aturan jumlah Minimal halaman Pak Tidak ada jumlah halaman Pak Oke berarti Yang volume 1 Nomor 2 Tadi Pak Yang di April 2020 itu kan Masih bisa ditambahkan Walaupun melebihi dari Melewati dari Tahunnya Pak Bisa Pak ya Silahkan Pak Gini Pak Jika ingin menyelesaikan Yang lama Jangan dulu Mengerjakan yang baru Gitu Pak pesannya Pak Iya Gitu Pak Jadi Bapak mau menambahkan Yang lama nih Selesaikan dulu yang lama Nah yang baru nanti Belakangan Pak Setelah selesai yang lama Baru kerjakan yang Baru Terbaru gitu Pak ya Oke Pak Oke itu yang Masa tadi lagi Pak Kan tadi kan ada yang Kita dapat Ada yang Bapak Dapat tadi Untuk volume Kedua Yang tidak sesuai dengan Halamannya tadi Pak Itu yang bisa Perbaiki lagi ya Gitu ya Pak Betul Pak Betul Jadi intinya Silahkan perbaiki Pak ya Pesan saya jadi tadi Perbaiki yang sekiranya kurang Baru kerjakan yang Baru gitu Pak ya Oh gitu ya Pak Karena tadi kan Bapak dapat itu Mulai halaman satu lagi ya Pak ya Betul Pak Tentu sih bagaimana Penggantuan orang lama Pak Iya Pak Iya gitu Pak Gitu Oke Pak Satu lagi Pak Ini Pak Boleh Boleh Tim reviewer Sudah kirim artikel Sudah diteruskan Tim reviewer ini Pak Artikel yang kemarin Tetapi dia Nanti selogik Pak Dimana ya Mau cek Sudah dibuat Akhirnya kemarin Ya Jadi Pak Oke saya ulang kemarin Aturannya Cek dulu di user Nah Jika usernya belum ada Bapak Buatkan dulu Usernya Kemudian Kasih tahu Rulenya Rulenya apa Reviewer Nah tunjuklah Checklist reviewer Nah Tadi kan Oke Kalau disini juga Pak Bukan Pak Ya itu untuk ngeceknya Boleh ngeceknya reviewer itu Boleh Pak Searching dulu Di search Itu OJS 2 Pak ya Iya Pak Ini datang OJS 2 Bapak kan bikin OJS 3 Pak Yang baru Itu kan sudah saya tindahkan Sementara non aktif Pak ya Jadi Gini Pak Saya ulang lagi pesan saya Pak ya Kembali lagi Pak Kembali lagi Pak Kembali lagi Bahwa Bapak Tolong selesaikan dulu Yang lama Pak Bapak fokus dulu satu-satu Pak Kerjakan yang lama Ya Perbaiki dulu yang lama Pak Fokus Oh gitu ya Fokus dulu aja Fokus itu dulu Pak Fokus kesana dulu Kerjakan yang lama ya Selesaikan Sudah selesai nih Anggap Satu minggu ini selesai Nah minggu depan Baru Bapak siapkan Artikel yang baru nih Yang mau diterbitkan Ya jika sudah ada Nah Bapak cek dulu Satu persatu Autornya sudah Apa namanya Usernya sudah ada Belum disini Nah jika belum Oke Tugas Bapak Membuat semua user Mulai dari editor Reviewer Dan autor Oh gitu ya Pak ya Nah setelah itu Bapak submit artikelnya Menggunakan akun autor Nah Oke Setelah masuk dari autor Nah selanjutnya Bapak tugaskan ke editor Iya Dari editor ke reviewer Nah Oke Sebagai catatan juga Mungkin alangkah baiknya Jika user yang Bapak buat Akunnya Bapak tulis di Microsoft Excel Pak Username-nya apa Password-nya apa Email-nya apa Bapak punya histori di sana Gitu Pak Terima kasih Pak ya Ya gitu Pak Ini Pak Saya mau tanya lagi Kan kemarin Waktu Oke di OJS 2 kan Pak Di OJS 2 kan Saya sudah buatkan Akun masing-masing Untuk reviewer Tetapi disini Tidak ada tampilan Yang reviewer yang Yang kemarin Yang kemarin di OJS 2 Pak Siapa aja yang gak ada Pak Ada Empat nama lagi Pak Yang kurang Disini Ini bertiga Bentar Saya coba cek Pak ya Iya Pak Itu yang saya tanya Karena mereka kemarin Sudah mereview artikel Tapi tidak Menguliskan nama-nama mereka Sebagai reviewer Ijin Pak ya Banyak pertanyaan Karena memang Saya juga baru Baru Mempelajari Betul ini Pak Disini Siapa aja Pak Reviewernya tadi Pak Iya Pak Reviewernya siapa aja Pak Ada Patiyar Ada ini Yulinda Yulinda Sariana 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 Aditya Dan ini reviewer tadi Pak ya Iya Pak Dan ini reviewer itu Pak ya Iya Pak Jadi yang belum masuk Siapa aja tadi Pak Aditya Bentar Pak ya Iya Pak Dengan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati